selamat menikmati 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 Seekor kepiting mencoba menjepit jaring dengan capitnya Jaring robek dengan mudah Sang kepiting bisa melenggang keluar dengan pasti Kepiting-kepiting yang lain segera mengikuti Seekor ikan menahan napas untuk menciutkan ukuran tubuhnya Ia menjadi lebih kecil Cukup kecil untuk bisa menerobos keluar sekarang Berhasil! Segera saja ikan-ikan yang lain mengikuti langkahnya Supaya bisa meluncur keluar Seekor gurita menggerakkan tubuhnya laksana berdansa Berhasil! Gurita-gurita yang lain ikut menarik keluar dari lubang jaring Syaki yang terbesar, terberani, dan terkuat di antara semua Kini satu-satunya yang masih tertinggal di dalam jaring Tiba-tiba, ia tak lagi merasa berani Ia sudah kehilangan keangkuhannya Ia merasa takut dan mulai menangis Katanya dengan penuh air mata Teman-teman, tolong bantu aku Semua tidak menyukai sifat Syaki yang congkak Namun, bagaimanapun Syaki adalah teman mereka Akhirnya, mereka memutuskan untuk membantu Syaki Segera saja semua gigi sibuk memotong Semua sirip dan tentakel sibuk menarik jaring Semua capit sibuk menggunting Semua ikan besar dan ikan kecil Semua binatang yang merambat atau berenang Bekerja sama bahu-membahu Mereka bekerja tanpa diperintah siapapun Akhirnya, Syaki pun terbebas Ia berenang keluar dari dalam jaring dengan cepat Semua bersorak Upaya mereka berhasil Syaki sangat berterima kasih kepada teman-temannya Syaki kini sadar Meskipun ia yang terbesar Bukan berarti ia yang paling kuat Atau paling berani Syaki kini mau belajar menghargai teman-temannya Meski kita punya kelebihan Bersikap rendah hati jauh lebih penting Jadi, dari cerita tadi Tentang rendah hati Anak-anak di rumah harus selalu Dimanapun harus selalu rendah hati Kepada siapapun Selalu baik hati Tidak boleh sombong Dan tidak boleh congkak Oke? Terima kasih dari Bu Rindan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati